Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji hanya bagi Allah yang memberikan kita kenikmatan yang terus kita rasakan termasuk kenikmatan bertemu pada bulan Ramadan yang mulia ini semoga amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan ini bisa kita lakukan secara istiqomah di bulan-bulan setelahnya Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya kepada sahabat dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah di surga kelak dengan keistiqomahan kita dalam menjalankan perintahnya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang istiqomah walaupun sedikit kita sering mendengar kata istiqomah namun sudah tahukah apa itu istiqomah? fenomena yang biasa terjadi di bulan Ramadan ini adalah orang berebut atau beramal sebanyak-banyaknya nah pertanyaannya sekarang adalah apakah sebaiknya kita beramal sebanyak-banyaknya dalam waktu sesaat seperti pada bulan Ramadan ini saja ataukah kita boleh beramal sedikit namun rutin manakah yang lebih disukai Allah? sobat juara yang dimuliakan Allah istiqomah berarti keberlangsungan yang terus menerus dalam melakukan kebaikan jadi kebaikannya itu dilakukan secara terus menerus atau secara kontinu dalam surat Al-Aqaf ayat 13-14 Allah berfirman sesungguhnya orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah kemudian meneguhkan pendiriannya atau beristiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak ada pula berduka cita mereka itulah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan perlu kita ketahui bahwa ibadah semestinya tidak dilakukan hanya sesaat saja misalnya orang rajin beribadah hanya di bulan Ramadan rajin tilawah rajin sedekah sedangkan pada bulan-bulan lainnya sebelas bulan lainnya amalan tersebut ditinggalkan sedangkan suri taul dan kita Nabi Muhammad SAW memberikan contoh beramal yang secara rutin atau istiqomah dan bukan hanya musliman saja atau di waktu-waktu tertentu saja Al-Qamah pernah bertanya kepada umul mu'minin Aisyah r.a. mengenai amalan Rasulullah apakah beliau mengkhususkan hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal amalan beliau adalah amalan yang kontinu Sobat juara yang dimuliakan Allah perlu kita ketahui bahwa tanda diterimanya suatu amalan adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya maka disini pentinglah ketika kita beramal secara kontinu walaupun sedikit amalan yang rutin walaupun sedikit akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit beramal secara kontinu atau istiqomah memang memerlukan ketukuhan hati dalam mengikutinya jadi dalam beristikomah kita harus sesuai dengan petunjuk yang ada di Al-Quran dan yang ada di hadis karena istikomah sebagai konsep yang syamil atau menyeluruh dan kamil atau sempurna secara sederhana yang bermakna terus-menerus dalam melakukan suatu kebaikan Al-Hasan Al-Basri mengatakan wahai kaum muslimin rutinlah kalian dalam beramal rutinlah dalam beramal ingatlah Allah tidak menjadikan akhir dari seorang beramal selain kematiannya beliau juga menyatakan jika syaitan melihatmu kontinu dalam ketaatan atau istiqomah dalam ketaatan syaitan tersebut akan menjauhimu namun jika syaitan melihatmu dalam beramal kemudian engkau meninggalkannya setelah itu atau berhenti beramal malah melakukannya sekali saja maka syaitan akan tamak menggodamu disinilah kita diminta untuk melakukan amalan-amalan kebaikan setiap waktu secara terus-menerus meskipun amalan tersebut ringan agar kita mencegah syaitan untuk menggoda dan menjerumuskan kita pada kemaksiatan kepada Allah ketika kita sibuk melakukan kebaikan otomatis pintu-pintu keburukan itu akan tertutup sehingga setan tidak akan mampu mendekati kita karena buah dari keistiqomahan akan terlihat di akhir hayat kita apakah dalam keadaan khusnul khatimah atau su'ul khatimah oleh karenanya mengapa setiap sholat kita selalu berdoa pada Allah dalam sholat al-fatihah yang artinya Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat disinilah bahwa istiqomah merupakan hal yang sulit sehingga setiap hari kita mengucapkan Ihdina surat al-mustaqim Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus karena kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa kemudian yang dimaksud disini surat al-mustaqim adalah mengikuti kebenaran yaitu mengikuti ajaran Islam dan mengikuti Al-Quran Sobat juara yang dimulikan Allah bagaimanakah caranya agar kita istiqomah yang pertama yaitu kita tetap istiqomah meskipun mendapat musibah nah saat kita mendapat musibah biasanya disitu akan ketahuan akan diketahui bagaimana kualitas keimanan seseorang dan keistikomahan seseorang apakah orang itu akan meninggalkan kebiasaannya ataukah orang itu akan tetap teguh dalam keistikomahannya kemudian yang kedua tidak meninggalkan perintah Allah meskipun sibuk untuk urusan dunia misalnya ketika seorang dulu masih lajang atau masih sendiri sangat rajin atau rutin untuk beribadah untuk bertilawah namun ketika sudah berumah tangga ataupun sudah bekerja dia berkurang untuk ibadahnya jadi disinilah kita harus memaksakan diri untuk beribadah jadi meskipun kita sibuk urusan dunia tetap kita paksakan untuk selalu tetap berada dalam melaksanakan perintah Allah kemudian yang ketiga yaitu tidak mengikuti komentar orang lain jadi ketika kita melakukan sesuatu secara istiqomah kita tidak berniat untuk dipuji orang lain jadi masa bodoh orang mengatakan kita baik atau tidak yang jelas yang perlu kita cari adalah penilaian dari Allah kemudian yang keempat adalah beramal sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi dalam surat Al-Hashir ayat 7 Allah berfirman apa yang diberikan Allah kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwahlah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras hukumannya sobat juara yang dimuliakan Allah itulah yang sedikit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita semakin semangat dalam beristikomah dan bersungguh-sungguh dalam meminta pertolongan kepada Allah agar kita diistikomahkan dalam kebaikan hingga akhir hayat nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh